Bagaimana dengan KLD dan BUMD yang menumpang di LPSA lain? Artinya yang menumpang tidak punya LPSA begitu ya? Pertanyaan pertama dulu, kenapa tugas penayang blacklist diserahkan kepada LPSA? Ini kayaknya pertanyaannya terlebih dahulu daripada yang saya jelaskan Tadi sudah dijelaskan bahwa selama ini Selama ini kita tahu bahwa LKPP terlibat di dalam penayangan Dan itu kemudian tidak memberikan efek yang bagus bagi LKPP Selain kemudian ada persoalan-persoalan ketika penetapan blacklist itu sendiri Seperti yang kita hadapi, ada persoalan ketika penetapannya Kemudian sudah ditayangkan ke LKPP Kemudian ternyata persoalannya sudah selesai setelah ditayangkan Maka kemudian mereka juga harus minta LKPP untuk menurunkannya Jadi menaikannya susah, menurunkannya juga susah Oleh karena itu kemudian diserahkan kepada Sebenarnya prinsipnya diserahkan kepada mereka sendiri Tetapi karena portal blacklist ini dikelola sebagai bagian dari LPS Maka disampaikan kepada LPS Kedepan secara sistem Dan kebetulan juga memang ternyata PAKPA sudah punya user ID Bisa saja kemudian di dalam pelaksanaannya Di aplikasi, di fasilitasi bahwa PAKPA bisa saja langsung mengupload ke dalam sistem Hingga LPSN-nya yang memastikan memverifikasi ketika mau dipublis secara luas Jadi ini lebih kepada sistem yang akan kita siapkan nantinya Bagaimana dengan KL, BUMD yang menumpang di LPSN lain? Tujuan penanyangan itu kan adalah bagaimana kita mempublis secara luas Orang-orang yang masuk dalam daftar kita Sehingga kemanapun dia menyampaikannya tidak jadi masalah Tapi tentunya yang terbaik adalah kepada LPSN yang selama ini dia numpang Yang sampai kemudian lelangnya numpang di Kementerian Keuangan Pas blacklistnya numpang di AKBB Jadi ini mengacau kan nanti Jadi ini hanya persoalan kebiasaan saja Pertanyaan ketiga dari Hilman Fazri Pertanyaan ketiga dari Kementerian Keuangan